Sudara Putra Sulung Wali Kota Surabaya, terdiri semua hari ini, Fuad Bernardi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon wakil Wali Kota Surabaya. Apa yang membuat Fuad berniat maju sebagai calon wakil Wali Kota Surabaya? Kita berbincang dengan Fuad Bernardi. Selamat sore Mas Fuad. Sore Mbak. Pertanyaan saya tadi saya ulang lagi, saya sampaikan kepada pemirsa. Apa yang membuat Mas Fuad mau maju sebagai calon wakil Wali Kota? Karena memang nunggu ditawarin sama PDIP atau memang punya visi untuk warga Surabaya? Enggak, jadi begini sih Mbak. Jadi untuk kesiapan itu saya sendiri, kalau memang nanti saya itu mendapatkan rekom dari DPP-PDI, ya saya sebagai katerpartai harus siap Mbak. Jadi memang saya sebagai katerpartai itu harus tegak lurus, dan seandainya nantipun calon yang direkom oleh partai itu bukan saya, tetap saya nanti perjuangkan dan saya juga nanti siap untuk menjadi kater depan, untuk membantu pasangan calon yang didukung oleh PDI di Pilwali Surabaya. Hingga hari ini sudah ada pernyataan dari DPD, DPC, dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kira-kira Mas Fuad diminta untuk siap maju sebagai calon wakil Wali Kota? Sudah ada narasi itu disampaikan? Belum, belum ada Mbak. Oke, tapi Mas Fuad menyatakan siap. Nah apa yang disiapkan Mas untuk warga Surabaya? Yang saya siapkan ini kan pasti, saya juga nanti akan kalau memang mendapatkan rekom, saya nanti juga untuk program kerjanya, saya juga harus berkoordinasi dengan pasangan calon saya, dan kalau untuk yang program kerja yang saya saksa, itu memang lebih ke pemuda milenial, karena memang selama ini saya ketika setahun yang lalu itu menjadi Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, saya memang mendapatkan banyak pemuda-pemuda di Kota Surabaya itu yang memang perlu support dari pemerintah kota dalam hal mungkin untuk pelatihan ataupun pengembangan, pelatihan untuk pengembangannya. Jadi memang pemuda di Surabaya itu saya harapkan juga kalau bisa itu tidak hanya menjadi penonton saja di kotanya, tapi juga bisa menjadi tua dan milenialnya di kotanya sendiri. Mas Fuad, kenapa menyasarnya dalam tanda petik jadi calon wakil wali kota, kenapa tidak jadi calon wali kota saja? Saya juga, kan ini mbak, saya juga nanti kan menghitung secara matematis untuk politis seperti apa, dan juga secara kemampuan diri saya sendiri, begitu. Jadi memang kalau saya berhitung, yang paling rasional untuk menurut saya, untuk menanganin kota sebesar Surabaya itu, saya harus mulai dulu dari calon wali kota dulu. Kalau gitu sudah ada sosok calon wali kota yang Mas Fuad anggap ideal dan mau Mas Fuad dampingi dalam pil wali kota Surabaya? Kalau untuk calon wali kota sendiri, saya semua serahkan kepada DPP, karena ini kan memang DPP nanti yang memutuskan kira-kira pasangan calon yang pas untuk di pil wali kota Surabaya itu seperti apa. Mas Fuad, di saat ada sosok-sosok yang mau jadi pemimpin, biasanya ditanyakan itu track recordnya, kalau ditanya track record seorang Fuad untuk warga Surabaya sudah berkontribusi apa sampai kemudian mau maju sebagai calon wakil wali kota? Kalau untuk kontribusi saya sebenarnya memang karena selama 10 tahun ini, memang waktu ini ketika pada saat Ibu ini, saya memang sering kadang itu memang turun ke masyarakat, jadi memang sering banyak berbagai hal menyelesaikan berbagai hal permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi, semisal mungkin kayak pendidikan, ataupun ada kesehatan, bahkan juga terkadang itu terkait masalah-masalah mungkin kesehatan sosial itu. Itu yang memang selama 10 tahun ini ketika dipimpin oleh Ibu saya itu, itu saya konsen di sana. Nah, panggapan Ibu sendiri seperti apa, Mas Fuad? Untuk terkait apa nih, Mbak? Terkait pencalonan. Atau kesiapan Mas Fuad sebagai calon wakil wali kota, itu sudah disampaikan langsung ke Ibu? Ya, saya sudah sempat menanyakan itu, ya Ibu sih semua, ya tindunya juga tergantung sama DPP juga ya, Mbak. Seperti apa? Oke, lebih spesifik lagi kita bicara soal track record Anda. Ada pengalaman organisasi biasanya selain jadi kader ya, sekarang sudah jadi kader PDIP. Selain itu apa lagi, Mas Fuad? Kalau saat ini kan sekarang saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna, kota Surabaya. Kemudian kalau untuk organisasi yang lain, saya juga aktif di organisasi BIPMI Surabaya, atau menjawab Jawa Timur. Kemudian ada juga di kalau organisasi politik, juga ada di KNPI juga, KNPI Jatim. Kemudian kalau yang lain juga ada di organisasi Nadilin, juga ada di HPN, itu Himpunan Pengusaha Nadilin. Jadi ada beberapa memang organisasi yang memang saya ikuti juga, dan itu juga mungkin bisa menjadi pekal saya ya nanti, apabila nanti mendapat rekom dari DPP-BDI. Mas Fuad tadi bilang sudah menghitung, Mas Fuad juga sudah siapkah dengan pertanyaan atau anggapan dari banyak orang, waduh ibunya kan wali kota selama 10 tahun, bisa jadi ada politik dinasti tadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga, menyatakan demikian. Anda jawabannya apa dari Mas Fuad kalau ditanya demikian, atau dinyatakan demikian? Iya, jadi kalau berbicara mengenai politik dinasti itu kan, berarti kan kalau itu kan politik yang menempatkan, misalnya kayak ibu saya menjadi sekarang wali kota, saya langsung ditempatkan misalnya, mungkin barangkali menjadi direktur BUMD atau apa, itu kan menjadi, itu yang kalau menurut saya namanya politik dinasti. Nah kalau misalnya saya ini mencalonkan, misalnya mungkin mendapatkan rekom menjadi cawawali, itu kan saya juga masih harus berkompetensi, karena kan nanti kan ada kemungkinan calonnya, nggak cuma dari paslon saya aja, juga ada dari pihak lain, dan itu kan nanti kompetensi itu kan bisa menang, bisa kalah gitu. Jadi kalau masyarakat itu bilang itu politik dinasti, itu kan belum tentu juga, karena kemungkinan untuk kalah pun juga ada, begitu. Oke, Mas Fuad satu narasi lagi, kalau dianggap bahwa Mas Fuad masih dalam tanda petik menempel ke nama besar ibu di Surabaya, apa jawaban Mas Fuad? Ya pasti itu anggapan itu seperti itu juga masih ada, Mbak. Karena itu nanti ketika apabila nanti saya mendapatkan rekom dari DPP, saya nanti berusaha supaya saya agak harus lepas dari bayang-bayang ibu. Karena itu saya nanti akan menambahkan beberapa program yang memang nanti untuk membuat kemajuan dari kota Surabaya sendiri, dan juga sambil mempertahankan program-program yang sudah dijalankan dengan baik oleh ibu. Masih menunggu rekomendasi, tapi sudah menyatakan siap. Tadi kita bahas lagi tadi soal dukungan ibu. Ibu sudah bilang setuju atau tidak silahkan maju, silahkan terjun ke politik. Apa narasi dari Ibu Risma? Kalau itu sih mungkin ini Mbak ya, Mbak coba bisa nanyakan langsung ke ibu, Biasanya kan kalau anak kan pasti minta izin dulu ke orang tua, nah pasti kan Mas Fuad minta izin. Kalau saya sih hanya ngomong untuk terkait masalah pil wali saja itu Mbak. Masalah nanti itu, nanti saya mendapat rekom atau tidak, itu kan nanti tergantung dari partai. Rekomendasi kan satu hal, jawaban dari ibu pertanyaan saya, jawaban dari Ibu Risma ketika Mas Fuad nanya, Ibu saya mau maju jadi tampaknya saya siap menjadi calon wakil wali kota di Surabaya. Ketika itu respon Ibu Risma seperti apa? Kalau responnya itu sebenarnya, ya pokoknya yang penting nanti tergantung dari DPP, dari partai seperti apa. Jadi kalau partai memberikan rekomendasi, Ibu Risma nggak apa-apa? Ya berarti otomatis gimana? Otomatis ya pasti setuju ya beratinya Mbak. Tapi Mas Fuad dapat wejangan, dapat nasihat, nak kalau kamu jadi pemimpin, atau jadi calon wali kota, wakil wali kota, jadilah sosok pemimpin seperti ini. Ada pesan seperti itu dari Ibu Risma? Yang pasti sih kalau saya dulu memang sudah diwedangin, kalau memang nanti untuk memang terjun mau terjun di politik, dan nanti suatu saat mungkin bisa menjadi pemimpin, itu yang pasti memang harus bisa menjadi pemimpin yang adil bagi semua pihak. Itu yang paling penting. Dan juga yang kedua memang harus amanah. Karena memang ketika kita dilantik itu kan, memang dilantik dengan Al-Quran itu, saya harus bertanggung jawabkan, amanah saya ini selain dihadapan masyarakat, juga dihadapan Allah SWT. Mas Fuad, selain pernyataan kesiapan kewartawan, sudah bentuk tim-tim relawan sebelum sembari menunggu rekomendasi dari partai? Sudah ada langkah itu? Sudah. Jadi memang kalau untuk teman-teman relawan ini sudah saya bentuk, jadi seandainya pun nanti kalau saya mendapatkan rekom, jadi nanti teman-teman relawan itu bisa langsung bergerak. Seandainya pun nanti saya tidak mendapat rekom, nanti teman-teman relawan ini juga saya arahkan untuk pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Jadi karena nanti saya akan siap untuk menjadi gara terdepannya juga dari teman-teman relawan ini untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Relawan yang mendukung Mas Fuad dari unsur mana saja? Macam-macam, ada yang dari pemuda, kemudian ada yang dari mama juga ada, kemarin itu ada yang memberikan siap untuk mendukung saya atau pempasangan calon dari PDI, kemudian ada dari tokoh-tokoh masyarakat, itu juga ada yang siap mendukung. Sudah ketemu relawan berarti sudah ada dong mendengarkan narasi-narasi kira-kira atau aspirasi yang disampaikan ke Mas Fuad. Kira-kira apa yang Mas Fuad sudah tangkap, sudah tampung dari berbagai pertemuan dengan para relawan? Apa yang harus dijanjikan kepada Surabaya? Apa kebaruan yang bakal Mas Fuad bawa ke Surabaya? Sebenarnya kalau secara umum, masyarakat di kota Surabaya itu sudah sangat puas dengan kepemimpinan Burisma, ibu saya, itu. Jadi masyarakat itu rata-rata berharap kepada saya ataupun nanti calon yang diusung oleh PDI agar bisa mempertahankan, walaupun kinerja ataupun progres kota-kota Surabaya seperti saat ini. Bahkan nanti mungkin kalau ada harapan-harapan itu mungkin kemarin ada juga yang menyampaikan barangkala kalau bisa yang kayak tram itu dijalankan itu juga ada salah satu yang menyampaikan seperti itu. Oke, berarti saat ini sudah siap tapi masih menunggu rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih Mas Fuad Benardi sudah bergabung bersama kami di Kompos Petang. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.